Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Jakarta International Stadium Yang sampai hari ini Menjadi fenomena terbesar Kepimpinan Pak Anies Baswedan Yang memberikan Satu legasi Memberikan warisan yang fenomenal Yaitu Jakarta International Stadium Dan kemarin teman-teman Pada waktu Hai Raya Idul Fitri Jis digunakan untuk Solat Id Hal yang pertama dilakukan Kegiatan keagaman yang jumlahnya Sangat besar yaitu menjalankan Solat Idul Fitri di Jakarta International Stadium Dan Kalau kita melihat beritanya teman-teman Bahwa Jis ini adalah Stadium Atau stadion yang terbesar di Asia Jadi se-Asia ini yang terbesar ya di Jakarta itu teman-teman Yaitu Jis Namun teman-teman Di balik fenomena Jis ini ternyata Ada kritik Yang disampaikan oleh Kiribet Simanjuta Dari fraksi PDIP yang mengatakan bahwa Jis ini adalah Hal yang biasa di luar negeri Hal-hal yang standar saja Jadi bukan sesuatu yang fenomenal Padahal Di Indonesia Ini baru pertama Ada di Jakarta Stadion terbesar Tidak hanya terbesar di Indonesia Tetapi terbesar se-Asia Bahkan menjadi nomor dua Terbesar di dunia Ini kan sesuatu yang luar biasa Tetapi kata Dari fraksi PDIP itu Katanya biasa saja Namun teman-teman Apa yang disampaikan Kiribet Simanjuta Itu dibela oleh Kader Partai Gerindra Jadi Gerindra ini membela Pak Anies Baswedan Tetapi kalau kita melihat teman-teman Di Gerindra sendiri Ada calon presiden Yaitu Pak Prabowo Subianto Tetapi itu pun teman-teman Gerindra ini masih membela Pak Anies Baswedan Jika Pak Anies ini Diserang oleh biak lain Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil suara.com PDIP sebut Jis stadion biasa Seperti di luar negeri Gerindra mengatakan Bandingkan di Indonesia Emang Ganjar Bisanya apa? Ini logika yang sangat menarik Teman-teman Jadi kalau membandingkan ya Calon lain misalkan Pak Ganjar Pak Ganjar bisanya apa? Kalau Pak Anies bisa membuat Jis Bisa membuat formula E Yang ini kegiatan Sifatnya internasional Karena Jis itu juga mendatangkan Klub-klub sifat bola asing Yang datang ke Jis kemarin teman-teman Artinya Kegiatan yang dilakukan Pak Anies ini Sifatnya bisa internasional Lalu Kalau kita bandingkan Ganjar Ganjar bisanya apa? Apa yang dihasilkan oleh Ganjar Selama menjabat dua periode di Jawa Tengah? Ini menjadi satu pertanyaan Dan menjadi perbandingan Antara Ganjar dan Anies Baswedan Kita baca beritanya teman-teman Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Sarif merespon Pernyataan anggota DPRD Dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuta Yang menyebut Jakarta International Stadium Atau Jis Bukan Mahakarya Melainkan Seperti stadion modern lain Di luar negeri Menurut Sarif Perbandingan tersebut Tidak sesuai Dia mengemukakan Perbandingan yang tepat adalah Dengan lingkup Indonesia saja Stadion canggih dengan kapasitas 82.000 penonton Ini belum ada tandingannya Di dalam negeri Ya Dibandinginnya Sama dengan negara lain Ini cinta Indonesia Ya kalau negara lain Ya Ini bandingin di Indonesia Ujar Sarif Saat dikonfirmasi Jumat 6 Mei 2022 Sarif mengatakan Jis merupakan Cita-cita Kepala Daerah Sebelumnya Yang berhasil Dituntaskan Anish Baswedan Ia menganggap Hal ini merupakan Prestasi yang layak Diakui Kan orang Harus jujur Jujur Kalau ada Kebaikan Prestasi Akui Kalau ada Enggak benar Boleh dikritik Itu sudah Nyata Keberhasilannya Ucapnya Lantaran itu Perbandingan lain Yang lebih layak Adalah Membandingkan Kinerja Anish Baswedan Dengan Kepala Daerah lain Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Nah ini Teman-teman Baru logis Jadi namanya Head to head Atau Apple to apple Membandingkan Yang Sama Sesama antara Gubernur Sama Gubernur Gubernur Jakarta Dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Bisa kita bandingkan Apa prestasi Ganjar Apa prestasi Anish Baswedan Kalau di Jawa Tengah Kemarin Ada Kasus Wadas Ini menimbulkan Reaksi publik Dan Banyak Gejulak disana Terkait Masalah Wadas Banyak Warga yang Berontak Terkait Batunya Batu andesitnya Itu diambil Untuk Membangun Waduk Yang sekarang Ini lagi Dikerjakan Dan ini Belum selesai Juga Terkait Wadas Nah Sementara Kalau di Jakarta Ini tidak ada Masalah seperti itu Yang ada Masalah di Jakarta Adalah masalah Banjir Macet Itu yang selalu Dikritik oleh PSI dan BDIB Tetapi Teman-teman Masalah Macet Dan banjir Itu juga Telah dilakukan Upaya oleh Pak Anish Baswedan Karena saya menilai Masalah macet Dan banjir Ini bukan Sesuatu yang mudah Siapapun gubernurnya Siapapun presidennya Akan sulit Mengatasi hal ini Nah Kalau masalah Banjir dan macet Itu mudah Kenapa Presiden Jokowi Kok tidak menyelesaikan Macet dan banjir Di Jakarta Kalau itu mudah Tetapi Kita lihat Pak Jokowi malah Ingin Memindahkan Ibu kota Dari Jakarta Ke Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur Berarti faktornya Teman-teman Masalah banjir dan macet Ternyata juga Tidak mudah Tetapi Teman-teman Pak Anish Mengupayakan Kalau ada banjir Ini bisa Diselesaikan Dalam waktu cepat Air menjadi surut Karena Banjir itu Datang dari langit Teman-teman Dari atas Ke bawah Dan itu adalah Sesuatu yang Alamiah Kemudian macet Teman-teman Seperti yang kita lihat Macet di Jakarta Ketika Warga Jakarta Banyak yang mudik Ke kampung halaman Itu di Jakarta Lengang Tidak ada macet Tetapi Kalau nanti Warga yang mudik Ini balik lagi Ke Jakarta Tentu Akan terjadi Macet lagi Dan ini Secara alamiah Memang akan Terjadi seperti itu Jika Banyaknya masyarakat Kemudian Banyaknya kendaraan Sementara Jalannya sama ya Seperti itu Kemacetan Akan terjadi Oke Kita lanjut Teman-teman Lantaran itu Perbandingan lain Yang lebih layak Adalah membandingkan Kinerja Anies Baswedan Dengan Kepala Darah lain Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dibandingkan dengan Luar negeri Ya gak nyambung Juga Pembandingnya Kalau mau Bandingin ya Di Indonesia lagi Ganjar misalnya Bisa apa Gitu kan Gitu cocok Dibandingin Jelasnya Ya benar teman-teman Bandingkan saja Antar Kepala Daerah Bisanya apa Ada yang mengatakan Anies tidak bisa kerja Nah yang mengatakan Anies tidak bisa kerja Itu apakah dia bisa kerja Itu akan berbalik Kepada orang yang Memojokan Seperti kemarin Puan Marani Ada calon presiden Yang Hanya modal Ganteng Tetapi Tidak bisa kerja Kemudian Misalkan Ada pertanyaan balik Terus Puan Bisa kerja apa Matiin mic Ketika rapat Atau seperti apa Nah ini kan Menjadi kantor balik Kepada Puan sendiri Kalau Puan mengatakan Modal capres Hanya ganteng Tetapi tidak bisa kerja Yang kedua Yang saya sorot Itu juga Puan Teman-teman Nah kalau mengkritik itu Harus jelas Siapa yang dituju Karena ketika Puan mengatakan Modal ganteng Untuk capres Tidak bisa kerja Itu kan Tidak menyebutkan nama Nah inilah yang Saya pikir Kalimat-kalimat Yang multitafsir Kalimat-kalimat Bersayap Yang tidak jelas Nah kalau dia Pengen Lebih jelas Harusnya Menyampaikan secara real Siapa yang dimaksud Modal ganteng Tapi tidak bisa kerja Apakah Puan bisa kerja Oke kita lanjut Teman-teman Diberitakan sebelumnya Gilbert Tidak terima Jika Chase disebut Sebagai Makarya Ia menyebut Stadion kandang Klub Sepak bola Persija Jakarta Itu sebagai Stadion biasa Ini teknologi Dan karya Yang sudah ada Lama di luar negeri Dengan beberapa Sentuhan Arsitektur Indonesia Ujar Gilbert Kepada wartawan Rabu 4 Mei 2022 Menurut Gilbert Stadion Dengan spesifikasi Seperti Chase Sudah banyak Dibuat di kota lain Di luar negeri Fasilitas yang dimiliki Chase sekarang Bukan satu-satunya Di dunia Pernyataan Chase Makarya Adalah Hiperbola Karena di kota lain Di luar negeri Itu merupakan Standar stadion Baik untuk Tenis Ataupun bola Tuturnya Karena itu Ia mengaku heran Mengapa Anies kerap kali Membandingkan Chase Kepada publik Ia menduga Anies melakukannya Karena tidak banyak Prestasi yang bisa Dibanggakan Selama menjabat Gubernur Tetapi Karena Anies Minim prestasi Jadi ini Yang dibanggakan Kenapa Anies tidak Membanggakan Tugu sepeda Tugu bambu Sebagai monumental Tuturnya Selain itu Gilbert menilai Masih banyak Kekurangan dalam Pembangunan Chase Mulai dari Sinyal telepon Yang sulit Lift Ke atas Yang belum bisa Digunakan Dan biaya Pemeleraan Tinggi Karena debu tebal Menutup bangku Sebaiknya Ucapan Makarya Kemarin diikuti Juga permintaan maaf Karena Para korban banjir Mereka yang Tidak memiliki Rumah Yang layak Korban kebakaran Tanpa rumah Dan kegagalan Memenuhi janji Kampanye Katanya Nah itu Teman-teman kritik Yang disampaikan Gilbert Simanjuta Dari Fraksi PDIB Katanya Dia keberatan Kalau Anies Mengatakan Ini adalah Maha karya Nah Yang disampaikan Pak Anies itu Adalah Bahwa Chase ini Memang Maha karya Anak bangsa Maha karya Anak negeri Dan Anies tidak pernah Mengatakan Ini adalah hasil Karya saya Tetapi Ini adalah hasil Karya anak bangsa Jadi Pak Anies ini Mengangkat Bahwa Pembangunan Chase itu Bukan hanya Dirinya Tetapi Semua komponen Rakyat Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan Chase Ini bentuk Kerendahan Hati Dari Pak Anies Baswedan Kalau Dia keberatan Dengan Maha karya Yaitu Urusan Gilbert Sendiri Teman-teman Tetapi Memang Ini adalah Satu prestasi Yang dilakukan Pak Anies Baswedan Selama Beliau Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dan Yang menariknya Teman-teman Ketika Gilbert Simanjuta Ini mengkritik Pak Anies Maka Ada fraksi Partai Gerindera Yang Membila Pak Anies Nah Kalau Membandingkan Terkait Prestasi Bandingkan Yang Selevel Jadi Misalkan Dibandingkan Antara Anies Dan Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Bisa apa Anies Bisa apa Kemudian Prestasi Anies Seperti apa Prestasi Ganjar Seperti apa Itu Baru Apple To Apple Itu Baru Head To Head Itu Baru Seimbang Jadi Kalau Membandingkan Itu Memang Seimbang Bukan Membandingkan Yang Tidak Seimbang Jadi Antar Gubernur Ke Gubernur Jadi Kita Bisa Menilai Teman-teman Misalkan Anies Nanti Maju Di Bill Press 2004 Pak Ganjar Maju Di 2004 Kita Bisa Bandingkan Apa Prestasi Yang Ia Lakukan Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan Ini Kita Bisa Bandingkan Selama Menjadi Kepala Daerah Baik Pak Anies Yang Ada Di Jakarta Maupun Pak Ganjar Yang Ada Di Jawa Tengah Karena Ini Menjadi Sorotan Publik Kenapa Karena Nama Pak Anies Baswedan Nama Ganjar Nama Pak Prabowo Ini Elektabilitas Cukup Tinggi Dan Peluang Untuk Maju Di 2024 Cukup Terbuka Apalagi Kemarin Pia Partai Nasdem Membuka Peluang Calon Presiden Yang Diunggulkan Yang Diusulkan Disana Ada Nama Pak Anies Baswedan Ada Pak Nama Pak Ganjar Pranowo Ada Nama Prabowo Subianto Ada Nama Kofifah Ada Erick Thohir Sandiaga Uno Dan Lain Sebagainya Tetapi Yang Lebih Dominan Kita Lihat Perkembangan Di Nasdem Bahwa Pak Anies Baswedan Yang Mendapat Suara Terbanyak Untuk Didukung Menjadi Calon Presiden Di 2024 Lewat Partai Nasdem Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax